Salah satu ulama nah datu ulama yang berasal dari Yogyakarta, Gus Muafi, yang dikenal sebagai salah satu orator NU zaman sekarang. Karena kedalaman ilmu dan kemampuan orasi untuk mempersatukan umat di Kalimantan Barat, menjelang pemilu serentak ini lumayan terpecah belah karena perbedaan pilihan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Panitia Tablik Akbar Harlah NU Ahmad Faruqi saat dijumpai di kantor PWNU Senin 4 Maret 2019 sore. Makanya kita mengundang kepada Bapak Gus Muafi, karena beliau ini memang diharapkan bisa mempersatukan umat yang sudah tertanding-teranding. Itu harapan kami. Dalam agenda yang akan dilangsungkan di gedung PCC tersebut, Hildi Hamid, Ketua PWNU Kalbar menargetkan 7 ribuan jamaah seluruh Kalimantan Barat akan hadir dan bersatu di dalam Harlah NU. Ia pun menegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur politik. Tata melaporkan untuk Kalbar TV. Ya, kami sebenarnya bukan menargetkan gitu ya, tapi dari antusias terutama dari kondok-kondok pesantren yang pengen hadir, gitu ya, ini antara 5 ribu dan 7 ribu. Maka aja di PCC itu pelaksanannya duduk di latai, desehan. Terima kasih telah menonton!